Welcome back to Mata Indonesia Channel Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dalam konten ini, kali ini saya akan memaparkan alu film tentang international human trafficking Perdagangan manusia dalam dunia nyata kerap kali menjadi hiasan dalam kehidupan manusia Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melenyapkannya Namun, selama masih ada aparat yang sudi disebut oknum Maka, kasus seperti ini akan terus menghiasi kehidupan kita Bagaimana alur filmnya? Saya ucapkan selamat menonton Di awal film kita diperlihatkan dengan situasi bahagia yang terjadi di salah satu beach club yang ada di kota Hawaii, Amerika Di sana nampak Yuri sedang mengobrol santai dengan temannya yang bernama Low Mereka sedang membicarakan tentang anak gadis satu-satunya Yuri yang bernama si Julia Pasalnya, Julia beberapa waktu ini mengutarakan keinginannya untuk pergi merantau kepada sang ayah Yang mana kemudian hal tersebut membawa sang ayah terus kepikiran guys Tentu saja, kenapa? Karena Yuri merupakan anak satu-satunya yang sangat dekat dengan sang ayah Di masa pensiunnya sebagai anggota pasukan khusus yang telah mengalami banyak kali penugasan ke berbagai wilayah konflik Scene berganti di mana diperlihatkan perdebatan yang membicarakan permasalahan rumah tangga yang begitu pelik sedang menimpa Yuri dan istrinya Pasca gugatan cerai yang dilayangkan oleh Max kepada Yuri dikabulkan oleh pengadilan Kini mereka sedang menjalani mediasi membicarakan seputar permasalahan rumah tangga Salah satunya adalah sengketa tentang senjata serta masalah harta gondogini lainnya yang didampingi oleh pengacara mereka masing-masing Beralih ke Charles yang merupakan pelaku bisnis gelap perdagangan manusia yang dalam hal ini eksportir dan importir wanita penghibur Yang mana di dunia esek-esek adalah ikon kejora dari pariwisata Sedang ditemani oleh ajudannya yang bernama Olivier Sedang menuju sebuah klub yang dikelola oleh seorang manajer bernama Cem Kedatangan Charles ke sana adalah untuk mengecek pembukuan yang dibuat oleh Cem Karena sebelumnya laporan hasil usaha yang dikirimkan ke Charles tidak sesuai dengan perhitungannya Scene beralih ke Julia yang nampak salah seorang temannya yang sedang menyampaikan bahwa dua orang pria sedang menunggunya agar ia segera menemuinya Mendapatkan informasi tersebut Julia bergegas menemui kedua orang tersebut Di sana nampak kedua orang tersebut memberikan tawaran kepada Julia menjadi seorang model sebuah majalah Tanpa berfikir panjang Julia menerima tawaran tersebut dan mengambil kartu nama yang disodorkan kepadanya Beralih ke kediaman seorang Charles yang nampak beberapa orang yang merupakan rekan bisnisnya mendatanginya Di sana terjadi selisih paham soal pembagian hasil dari bisnis gelap yang mereka lakukan Biasa penjahat memang kayak gitu guys Sehingga membuat situasi menjadi chaos Sampai akhirnya Charles menusuk dadar rekan bisnisnya hingga tewas bersimbah darah Mantap memang mafia harus kayak gitu Kembali ke Yuri saat ini terlihat panik karena anak kesayangannya ini si Julia tidak menjawab telponnya guys Yuri terus mencoba menghubungi ponsel Julia berkali-kali namun tetap tidak ada jawaban Sampai akhirnya ponsel Julia tidak bisa dihubungi Dalam keadaan ini Yuri sudah tidak bisa lagi menahan rasa khawatirnya Dan langsung bergegas menuju tempat kediaman sang anak kesayangannya tersebut bekerja Sesampainya di sana Yuri bertanya kepada pekerja di tempat tersebut tentang anaknya yang bernama Julia Yang ia ketahui bekerja di sana Yuri mendapat informasi bahwa Julia telah berhenti bekerja selama beberapa hari ini Karena ia mendapatkan pekerjaan baru di tempat lain yang memberikan gaji yang lebih baik Namun informasi yang didapat tentang pekerjaan baru sang anak tidaklah akurat Sehingga membuat Yuri terpaksa meminta bantuan kepada rekannya di dunia militer Yang selama ini bertugas di bidang IT terlebih dalam bidang pelacakan posisi manusia Setelah dilakukan tracking ternyata Yuri diidentifikasi berada pada salah satu tempat hiburan malam Yang juga merupakan tempat pelacuran terbesar di kota ini Segera setelah mengetahui lokasi putrinya Yuri bergegas menuju ke lokasi tersebut Sesampainya di lokasi tersebut Yuri langsung dicurigai oleh petugas keamanan di sana Karena gelagatnya yang aneh guys Hal itu wajar karena kedatangan Yuri ke sana bukanlah seperti tamu yang lainnya Yang datang untuk mencari hiburan Melainkan Yuri mencari keberadaan sang anak yang hilang Yang sangat dia khawatirkan Benar saja tak berselang lama Salah seorang penjaga keamanan di sana menghentikan Yuri Dan memperingatinya agar ia meninggalkan tempat tersebut Di sana Yuri menjelaskan kepada penjaga tersebut Maksud kedatangannya adalah untuk mencari anak Jadi jangan dihalang-halangi Sang petugas tidak mau peduli dan tetap menghentikan langkah Yuri Sampai akhirnya membuat Yuri marah dan langsung menghajar petugas tersebut Sampai pingsan Setelah melumpuhkan penjaga tersebut Pencarian yang dilakukan Yuri tidak sia-sia Yuri menemukan foto Julia yang sudah berada dalam akwarium orangnya Tempat di mana wanita penghibur didisplay untuk dipasarkan guys Melihat keadaan tersebut Yuri mengamuk sejadi-jadinya Tindakan barbar yang biasa diluapkan di medan perang kini diluapkan di medan pelacuran Bukan pertempuran Karena ia tidak terima anaknya menjadi korban perdagangan perempuan Melihat kejadian yang dapat membahayakan bisnis gelap yang sedang berlangsung di sana Cem memerintahkan petugas keamanan untuk menghabisi pria rusuh itu Sampai akhirnya hantaman poper senjata berhasil mendarat di kepala Yuri dengan selamat Sehingga hantaman tersebut membuat Yuri tak sadarkan diri Yuri lalu diikat dan diceburkan ke laut Tuhan masih memberkatinya Yuri berhasil selamat dan keluar dari laut Dengan tangan terikat yang hampir saja menewaskannya Oke kita berada sejenak ke Julia Yang terlihat berada di atas ranjang dalam sebuah kamar Dalam keadaan tak sadarkan diri karena terpengaruh minuman keras Begitulah akibatnya jika menjadi gadis yang terlalu mudah percaya dengan perkataan orang lain Yang baru dikenal terlihat juga Cem berada di atas ranjang tersebut Memberinya sesuatu atau secangkir minuman Scene beralih ke Yuri Kini Yuri terlihat menghubungi mantan istrinya Yang terlihat tidak seberapa bisa meladeni panggilannya Karena sang mantan istri terlihat sedang melapak kerjaannya Yaitu melakukan penjagaan ketat Karena keadaan tersebut Yuri akhirnya menghubungi teman baiknya yang bernama Low Meminta kepadanya untuk mempersiapkan persenjataan pendukung untuk dirinya Karena ia akan melakukan misi penyelamatan terhadap anaknya di markas mafia Di sana salah satu penjaga terlihat menghalangi keinginan Yuri Untuk mengambil senjata Sehingga membuatnya emosi Dan langsung menghantam penjaga tersebut Sampai ia pingsan Dalam misi tersebut Yuri juga akan membawa paksa mobil milik Low Yang baru saja ia dapatkan padahal Kembali setelah sempat hilang dalam beberapa hari Sehingga hal tersebut membuat Low terus mengoceh sejari-jadinya Namun Low tetap tak sampai hati menolak keinginan Yuri Karena saat ini Julia sedang berada dalam masalah besar Singkat cerita Sampailah Yuri di lokasi pelacuran Dengan persiapan yang sudah cukup memadai Untuk melakukan misi penyelamatan Sampai di lokasi Yuri mengacaukan keadaan dengan meledakkan bob asap Dan memakai helm tempur anti gas beracun Sehingga dirinya mampu menguasai keadaan Yuli berhasil membunuh kem dan mendapati banyak wanita yang menjadi sandra Atas kejahatan perdagangan manusia di lokasi tersebut Menyadari beberapa anak buahnya tewas Charles segera menghubungi operator CCTV Untuk mengetahui siapa orang yang membuat kerusuhan tersebut Di sana pengawal Charles yang bernama Olivier Kebetulan mengenal Yuri di masa lalu Saat sedang melaksanakan penugasan di daerah konflik di Afghanistan Olivier menjelaskan Bukanlah hal yang mustahil jika kita semua dapat Dengan mudah ditumbangkan oleh Yuri Mengingat prestasinya selama ini di dunia pertempuran Terutama saat terjadi perang Ukraina Dikabarkan Yuri telah membunuh lebih dari 200 bahkan 300 orang di sana Charles cukup gentar mendengar informasi tersebut Namun karena egoisnya dia tetap ingin melawan Mempertahankan bisnisnya yang telah lama ia bangun Apalagi dalam bisnis ini telah melibatkan banyak pejabat Dan polisi korup di sana Wow, ya dimana-mana memang begitu Apalagi soal lendir mereka pasti tidak akan mau ketinggalan Di waktu bersamaan datang Max ke sana Menanyakan kepada Yuri berihal permasalahan yang mengambil senjata secara paksa di rumahnya Yuri menjelaskan hal itu digunakan untuk melaksanakan misi penyelamatan terhadap Julia Anak yang saat ini menjadi korban perdagangan manusia oleh mafia pimpinan Charles Bersamaan dengan pembicaraan tersebut Datang pasukan yang diperintahkan oleh Charles untuk menghabisi Yuri Beruntung Max menembak mati 3 orang pasukan tersebut dari atas atap Dan selanjutnya Yuri menghabiskan sisa-sisanya Scene berganti pada Yuri dan Max yang nampak tidur di dalam mobil Hal itu disebabkan karena keadaan rumah yang sudah tidak aman Pasca serangan yang dilakukan oleh pasukan Charles Kepadanya Biasa ini, biasa sabotase Berhali ke Charles, nampak di sana seorang bos dari Jepang bernama Tanaka Yang merupakan rekan bisnis dari Charles Sedang melakukan transaksi pembayaran sejumlah uang atas pembelian beberapa orang wanita Pesanannya Kembali ke Yuri Max yang sedang berusaha meminta bantuan kepada polisi terbaik yang ia kenal Untuk membantunya dalam misi ini Namun ternyata temannya tersebut merupakan salah satu bagian dari kekuatan lawan Sehingga penyampaian tersebut bukan hanya mendapatkan penolakan dari polisi tersebut Melainkan juga penyerangan yang membabi buta Mereka akhirnya tembak-menembak dan menewaskan sang polisi tersebut Pas Oknum memang harus diberantas Kalau perlu dibinasakan kayak gini Kita beralih sebentar ke Charles Yang terlihat sedang bersama Olivier Sebenarnya Olivier dari awal sudah mengatakan kepada Charles Tentang bagaimana sepak terjang sang Yuri Olivier sudah mengusulkan agar Charles memberikan Julia Yang merupakan anak dari Yuri itu sendiri Karena jika Julia dari awal diserahkan kepada Charles Charles Eh maksudnya diserahkan oleh Charles Tidak akan mengalami kerugian sebesar ini Karena kesalahan ini membuat beberapa orang anak buah Charles Tewas sia-sia di tangan mesin pembunuh milik negara tersebut Kini kita kembali ke Max dan Yuri Yang telah berhasil bergerak masuk ke pelabuhan Di sana terlihat Max dan Yuri Terus bergerilia membunuh kawanan mafia tersebut secara perlahan Tapi pasti dengan kemampuan yang mereka berdua miliki Membuat perlawanan yang dilakukan kawanan gangster Terasa tidak banyak berarti Di sana juga terlihat beberapa orang wanita yang akan diekspor ke Jepang Menggunakan jasa penyeberangan ilegal Milik salah satu kapal barang yang diberangkatkan melalui pelayaran ekspedisi barang Di sini kita jadi tahu kalau pelabuhan pengiriman barang Seperti ini juga ditimpah fungsikan oleh para mafia Yang mendapat dukungan dari aparat korup dan pejabat korup Film ini menggambarkan secara detail bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh kebanyakan mafia seperti ini Termasuk juga kemungkinan yang terjadi di negara kita Oke lor, film memasuki sesi terakhir Dimana kini Yuri dan Max telah membunuh hampir seluruh anak buah Charles Namun saat ini masih ada seorang Olivier yang mempunyai badan besar dan kuat seperti Yuri Diketahui setelah pulang dari penugasan Si Olivier ini bekerja pada bos mafia yang mempunyai track record kriminal dalam bidang spesifik perdagangan manusia Olivier juga mempunyai prestasi dan pengalaman yang tak kalah mengagumkan dibanding pertempuran Di bidang pertempuran yang selama ini dilakukan oleh mereka berdua Namun sayang ia salah pergaulan dan mau bekerja pada orang yang melakukan bisnis kotor dan jahat Singkat cerita mereka pun bertarung dengan tanpa senjata Awalnya Yuri mengalami kesulitan dan dapat dikuasai oleh Olivier Hal itu tentu karena Yuri sendiri telah banyak kehilangan tenaganya Terutama dalam keadaan psikis yang terganggu karena kekhawatiran memikirkan sang anak Julia Terlihat Julia yang di dalam sebuah ruangan sudah menjadi tawanan Charles Sejak awal ia dibodohi seolah-olah akan dipromosikan menjadi seorang model bersama fotografer palsu Charles kini mulai menyadari jika Yuri berduet dengan Max tidak lama lagi mencapai posisinya Charles berusaha meminta bantuan kepada Tanaka Namun Tanaka sama sekali tidak menghiraukan permintaannya tersebut Di sisi lain Julia mengetahui kedatangan sang ayah dan sang ibu yang turut membantu Ia juga turut mempersiapkan sebilah pisau di balik pinggangnya Saat Yuri menemukan lokasi tempat Charles menyandra putrinya Di waktu yang bersamaan Charles langsung menyandra Julia dan mengancam akan menembak kepala Julia Di sana Charles juga berusaha mempengaruhi Yuri untuk lebih baik bekerja sama saja dengannya daripada harus melawannya begini Saat Charles lengah dengan cepat Julia mengambil sebilah pisau yang telah ia persiapkan sebelumnya Dan segera menusuk paha Charles Segera setelah pahanya tertusuk Yuri menambahkan sebuah timah panas tepat di jantung Charles Sehingga membuat nyawanya bergegas meninggalkan badannya Dan film pun berakhir dengan adegan Yuri dan keluarganya merayakan Natal bersama Terima kasih telah menyaksikan video ini Ambil selalu hal positif dalam setiap pekerjaan yang kita jalani Ingatlah selalu sebuah peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga Artinya jangan pernah merasa bahwa kejahatan yang dilakukan akan sukses Melainkan yang terjadi adalah kejahatan yang dilakukan pasti akan mengalami kekalahan Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!